Intro Komedian Betawi Kubil A.J. marah akan kondisi budaya Betawi yang mulai tergeser dan hampir punah. Bersama rekan-rekan seprofesinya, Kubil menyuarakan kegelisahannya dalam sebuah panggung lenong yang dipertunjukkan kepada ratusan orang. Tak hanya Kubil, seniman senior Betawi M.Ponori juga mempunyai kegelisahan yang sama. Seperti apa cerita mereka? Terima kasih telah menonton! Inilah aksi komedian Kubil yang berkolaborasi dengan beberapa komedian lain seperti M.Ponori dan Opi Kumis dalam panggung teater kecil Ismail Marzuki Jakarta. Berkumpulnya para komedian senior itu dalam satu panggung bukan sekedar ajang pertunjukan semata. Sebagai komedian berdarah Betawi, Kubil telah memberikan apresiasinya dengan lakon lenong Betawi seperti yang terekam dalam kamera kis. Lantas dalam rangka apa Kubil dan para seniman lainnya bersatu dalam sebuah pertunjukan bergenre Betawi ini? Hari ini Bang Kubil ada di teater kecil Taman Ismail Marzuki dalam rangka pemberian award kepada seniman Betawi yang bernama Bapak Babe Jali Putra. Ini kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Komedi Betawi yang keempat kalinya memberikan apresiasi yang pada akhirnya memberikan award kepada seniman Betawi. Kecintaan komedian yang akrab di Sapa Bang Madit ini pada budaya Betawi bukan tanpa alasan. Iya, segala hal yang berbau Betawi sudah menjadi darah daging lelaki 48 tahun tersebut. Bahkan ia mengelola sanggar lenong sebagai wadah menyeluruhkan bakat sesama pecinta kesenian. Sayangnya di era yang identik dengan segala yang berbau unsur barat, kesenian tradisional acap kali dipandang sebelah mata oleh generasi muda. Tak hanya itu, kendala finansial pun menjadi salah satu alasan budaya Betawi terancam punah. Tak heran bila Kubil menyatakan keprihatinannya terhadap fakta pahit di dunia perhelatan seni Betawi tersebut. Ceritanya sih sebenarnya gini, bagaimana seniman Betawi yang sudah malang buana, sudah malang melintang, sudah makan asam garam, punya grup, itu terkikis. Terkikis dengan adanya nggak ada panggilan, biasanya kan dapat panggilan, dapat saweran, main-main di tempat hajatan dan sebagainya. Ini kagak, jadi orang biasanya nanggep lenong, nanggep gambang keromong, berpindah alih, mohon maaf. Jadi pindahnya ke organ tunggal. Jadi teman-teman siniman Betawi disini jadi habis gitu loh, dengan sendirinya mereka jadi mati suri. Tapi alhamdulillah di ending cerita ada seorang pejabat yang begitu peduli dan konsen terhadap budaya Betawi. Dan akhirnya ada kesadaran dari si orang kaya ini, dari si pengusaha ini untuk bisa mengangkat harkat budaya, khususnya budaya Betawi. Keprihatiran yang sama juga dirasakan oleh komedian senior Mpok Nori. Di usianya yang ujur ini, komedian yang kental dengan logat Betawi tersebut tetap eksis di panggung lenong. Namun tak bisa dipungkiri, hambatan yang dielukan oleh kubil tampaknya cukup merestakan hati Mpok Nori tentang nasib kebudayaan Betawi di masa mendatang. Meski mengakui bayarannya tak sebanding dengan jeripayahnya, tak lantas mematahkan semangat perempuan yang sudah menginjak usia 83 ini. Baginya berkarya selagi masih diberi kepercayaan, menjadi kepuasan yang tak bisa diukur dengan materi. Lantas apa harapan Mpok Nori untuk memperjuangkan budaya Betawi? Tapi Mpok bukannya serakah sama duit, bukannya pengen nyari, Mpok geseng-geseng nyari duit nih. Baka anak, baka cucu enggak. Cuma Mpok seneng jalan. Kalau apalagi kalau begini-begini. Kita bukannya ngarepin duit ya. Masalah duit Mpok nomor dua. Dan yang penting kita selaturahmi dengan teman-teman. Ya katanya Mpok diperhatiin. Tapi Mpok jangan diperhatiin, dilihatin. Masalah duit Mpok diperhatiin ini gimana nih, gimana nih, bagaimana nih, ini, 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 gitu. Pemilik nama Ramdhani Kubil Aje tampaknya gencar mencari solusi untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut. Hanya saja perlu siasat yang mumpuni untuk menarik perhatian generasi muda agar terpana pada kebudayaan lokal. Lantas apa strategi yang dikonsepkan oleh Kubil untuk mewujudkan mimpinya tersebut? Kebeneran kan tadi juga Bang Ming juga memberikan masukan nih bahwa beliau kebeneran juga kan di Komisi 10 yang membidangi masalah budaya ya. Ya kita sih minta secara pribadi mungkin secara yayasan juga teman-teman minta supaya didorong. Didorong kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta untuk mendorong untuk memberikan ruang lebih banyak kepada seniman. Supaya seniman ini juga lebih maju lagi, supaya seniman ini juga banyak kerjaan lagi. Dengan banyak kerjaan insya Allah seniman-seniman jadi makmur insya Allah mudah-mudahan si harapannya seperti itu. Mungkin muatan lokal juga buat pendidikan lebih dikencengin lagi ya. Jadi muloknya, muatan lokalnya buat pendidikan yang ada di sekolah-sekolah lebih dikuatin lagi. Supaya anak-anak dari sedini mungkin itu bisa lebih mengenal budaya Betawi kayak apa ya gitu. Nah ini mungkin-mungkin ini yang tugas kita sebagai seorang seniman, seorang pribadi dan mungkin ini tugas semua pihak lah ya. Semua orang yang cinta, yang sayang dengan budaya, khusus-khusus budaya Betawi. Jantung hati sama menjadi pikiran Jantung hati sama menjadi pikiran